Saudara, saat ini saya sedang berada di dalam Stadion Glorobu Karno, Istora Senayang Jakarta Tukat. Saat ini sedang berlangsungnya acara kapal yang terbuka oleh Partai Geribra yang diperlihatkan oleh lagu-lagu dan artis-artis damdut yang didatangkan untuk menghibur para simpatisan-simpatisan yang datang di dalam Glorobu Karno ini untuk menutup Geribra dengan juru kampanye yaitu Prabowo-Sugianto. Sampai saat ini dapat kami laporkan keadaan kapal yang terbuka oleh Partai Geribra berjalan cukup lancar dan didapatinya kesatuan sandgas dan kepolisian yang dikerahkan khusus untuk menjaga keamanan Glorobu Karno saat kapal yang terbuka Partai Geribra berjalan cukup lancar. Saudara saat ini Glorobu Karno semakin dipadati oleh warga simpatisan yang datang untuk melihat kampanye terbuka dan kebanyakan yang datang ke Glorobu Karno ini adalah ibu-ibu dan anak-anak. Dan saya sekarang sudah bersama Ibu Aisyah yang merupakan salah satu orang tua yang membawa anaknya saat melakukan kampanye. Ibu Aisyah yang tinggalnya di mana? Di Taman Mini. Itu Jakarta mana ya ibu? Jakarta Timur. Ininya sama siapa? Ya sama rombongan. Sama rombongan. Dari rombongan Partai Geribra? Iya. Kenapa ibu bawa anak saat lagi kampanye? Nah ada orang sih habis di rumah. Bapaknya juga pada ikut. Jadi bawa. Jadi tapi gak takut. Gak. Rame atau rusuk gimana gak? Nah kan ada ketentuan dari KPU kalau membawa anak saat kampanye itu tidak boleh. Ibu merasa melanggar gak? Atau gimana gitu? Habis katanya saya bisa gak bawa anak. Bawa aja deh. Gak apa-apa kok katanya. Dari pihak Partai tidak melarang? Dari. Tapi merasa selama saat ini aman-aman aja? Aman aja alhamdulillah. Terima kasih ya bu. Masih banyak masyarakat atau simpatisan yang merasa tidak bersalah melanggar ketentuan KPU tentang membawa anak saat kampanye berlangsung. Saya Meivi melaporkan langsung dari GBK kembali ke studio.